Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi ya dengan saya Hamid Yusron TV nah di konten kali ini saya akan memberikan sebuah tutorial yang berkaitan dengan bagaimana caranya mengoptimalkan sebuah HP yang hanya mempunyai RAM 2GB yang hanya mempunyai RAM, kapasitas RAM 2GB yang di video terdahulu yang sebelumnya kita sudah membahas tentang optimalisasi RAM yang di video yang sebelah sini, di atas sini khususnya untuk Android yang mempunyai RAM hanya 2GB sebagai contoh ini adalah vivo Y91C dengan memori RAM 2GB dan memori internalnya itu sampai 32GB kita akan mencoba atau menengok dulu setelan apa saja yang sudah saya terapkan di video yang kemarin di video yang kemarin kita sudah mengoptimalkan dengan cara membuka opsi developer ya teman-teman di opsi developer ini kan kita sudah mengaktifkannya nah kita sudah menonaktifkan menonaktifkan skala animasi teman-teman ya kita akan ulangi kembali kita nonaktifkan kembali animasi animasi mati dan kita cek ya ini sudah termasuk laju teman-teman ini sudah termasuk laju teman-teman membuka aplikasi itu sudah responsif ya teman-teman ya kemudian bagaimana jika digunakan untuk bermain game misalnya karena HP RAM 2GB kemungkinan masih kurang juga kita akan cek kembali konsumsi RAM yang dipakai ya yang dipakai sekarang berapa ya kita tes disini teman-teman berapa konsumsi RAM nah ini hanya tersedia 868 MB ya kita belum membuka aplikasi apa saja disini cuman hanya 2 saja aplikasi sudah kayak begitu ya jadi kemungkinan masih kurang menunjukkan hasil yang signifikan hanya untuk membuka aplikasi saja RAM segitu sudah berkurang secara signifikan berkurangnya maka untuk mengatasi hal tersebut kita membutuhkan sebuah namanya aplikasi ya aplikasi untuk menambah kapasitas RAM ya kalau yang dahulu kita hanya melegakan RAM kita sekarang menambah kapasitas RAM yang tadinya 2 GB saja sekarang kita bisa atur menjadi lebih dari 2 GB atau sampai 8 GB ya teman-teman ya dan ini sudah saya terapkan di HP yang lain ya dan work teman-teman ya bekerja dengan maksimal teman-teman sebelum saya memulainya alangkah baiknya teman-teman dukung channel ini dengan cara memberikan like komen dan subscribe bila perlu teman-teman oke saya berterima kasih sekali sudah di komen like dan subscribe saya akan lanjutkan di videonya ya simak baik-baik teman-teman kita akan membutuhkan sebuah aplikasi untuk menambah kapasitas RAM yaitu RAM virtual teman-teman ya jadi RAM virtual yang nanti kita akan mengambil RAM virtual ini dari memori internal HP ini teman-teman ya memori HP ini saya lihat 32 giga teman-teman ya jadi kita akan mengambil dari sisa ruang yang tersedia ini berapa teman-teman dari 32 giga tersedia 15 giga teman-teman jadi kita akan mengambil sekitar bisa kita ambil 4 giga teman-teman ya untuk contoh kali ini kita ambil 4 giga kita membutuhkan sebuah aplikasi teman-teman jadi HP teman-teman tidak perlu di-root ya kita akan buka dan ini aplikasi membutuhkan koneksi internet ya teman-teman kita akan membuat RAM virtual dengan jumlah kita geser saja disini teman-teman sampai 4 giga atau berapa yang kita butuhkan teman-teman oke segitu sudah cukup kemudian kita create swap ya teman-teman untuk membuat memori virtual untuk bantuan maksudnya fungsinya gimana memori virtual memori virtual itu berfungsi jika memori utama di HP ini mengalami over atau keberatan teman-teman ya mengalami keberatan pemrosesan ya jadi dibantu dengan memori virtual ini teman-teman dan ini aplikasinya berbayar teman-teman ya tapi tidak terlalu mahal ya cuma 16.000 rupiah teman-teman ya oke teman-teman bisa di download di playstore ya aplikasinya kemudian di crowd swap teman-teman kemudian kita klik yes saja nah kita tunggu teman-teman sampai 100% dalam pembuatan RAM virtual ini teman-teman kita tunggu sampai 100% dan jika sudah 100% maka RAM virtual teman-teman di HP sudah bertambah 4GB jumlahnya teman-teman sambil menunggu jangan lupa untuk menyaksikan atau menonton video-video saya yang sudah sudah ya itu tentang teknologi bagaimana cara mempercepat koneksi internet di HP kita teman-teman bisa dilihat di video yang di atas ini juga teman-teman oke 90% dan 100% swap norut swap file sukses created artinya sudah berhasil dibuat teman-teman kita klik saja oke dan kita cek kembali teman-teman apakah sudah berfungsi dan memorinya sudah dipakai oleh pembuatan apa namanya memori RAM virtual kita cek teman-teman disini teman-teman kapasitas RAM teman-teman nah yang tadi kan 15GB sekarang sudah dipotong 4GB tadi tinggal 10,7GB saja teman-teman jadi ini sangat bermanfaat sekali buat teman-teman yang mungkin mempunyai apa ya ingin merasakan sensasi game yang luar biasa teman-teman ini lebih responsif teman-teman lebih responsif kita akan coba teman-teman membuka sesuatu ini lebih responsif kemudian saya coba membuka Facebook ini sedikit berat teman-teman tapi di HP ini sudah responsif sekali teman-teman oke teman-teman begitu caranya untuk memperluas atau menambah kapasitas RAM di HP yang hanya 2GB ini juga bisa diterapkan di HP yang berkapasitas berkapasitas hanya 1GB teman-teman oke demikian semoga bermanfaat berkapasitas